Selamat datang di masa depan di Indonesia. Indonesia ini bukan hanya pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya. Tapi saat ini 58 persen dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58 persen. Kemudian populasi 56 persen atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan, yang berbasis hutan dan alam, belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN, ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi, monokultur. Artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon ekaliptus. Yang dipakai untuk build. Dan ditebang setiap 6-7 tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6-7 tahun ya ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan justru. Nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen. Dengan pohon asli dan endemik. Dari Kalimantan. Sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi. Tropical rainforest lagi di Kalimantan. Untuk itu, untuk itu, yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemeyan. Yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Ruas lahan persemeyan ada kurang lebih 16 hektar. Dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan. Supaya Bapak-Ibu ingat, saya dari Kehutanan. Saya waktu menerangkan di persemeyan, di Kalimantan, dari A sampai SJ, saya, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Dan 80 persen sumber energinya adalah berasal dari Renewable Energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian, 80 persen transportasinya adalah transportasi umum. Autonomous Vehicle. Tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 menit city. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showkis transformasi Indonesia. Showkis perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik. Didukung oleh manajemen yang baik. Didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah, lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Jadi, Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah. Karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang nanti. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih. Mau di mana? Mau investasi di sebelah mana? Mau di kawasan inti? Ya harganya tidak. Di financial center, di kawasan health care center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area. Silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita dapat kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.